Ada apa sih dengan fahmi dan story? Kenapa sih lu kalau bikin game, poin utamanya di story-nya? Halo teman-teman, selamat datang di Ardisa Show. Hari ini kita bakal ngebedah game. Kalau teman-teman yang kemarin sempat, apa namanya, ngikutin di channelku, aku sempat nge-mainin game-nya When The Past Was Wrong, kemudian ngebedah game-nya bersama kreatornya Mbak Rena, karena hari ini aku bakal ngebedah game judulnya What Comes After, yang dibikin sama Fahmi, dan kita akan ngebedah game itu bersama kreatornya langsung, yang sudah bersama kita malam ini. Aku siapa lagi, Fahmi? Halo, Fahmi. Halo. Iya. Selamat malam semuanya. Thank you, Fahmi, sudah main-main kesini buat bercerita tentang pengalaman bikin game barunya What Comes After. kita akan ngebedah mulai dari sisi generalnya, latar belakangnya, kenapa lo bikin game ini, kemudian nanti kita akan masuk ke story-nya, dibalik story-nya seperti apa, desainnya seperti apa, artnya, bahkan mungkin sedikit ngebahas teknikalnya, yang misalnya bikinnya pakai apa, dan nanti kita bakal ngebedah-bedah. Dan ini mungkin sedikit info aja buat teman-teman, namanya juga bedah game, jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau terpapar dengan spoiler, jadi bisa main dulu gamenya, habis nanti balik lagi nonton video ini. Oke. Oke, langsung aja nih, Mi, pertanyaan pertama nih, buat game perdana lu ya, enggak, game kedua ya, game perdana lu kan, Coffee Talk ya, waktu masih di Toge, sekarang lu bikin, udah keluar dari Toge, dan lu bikin game sendiri, mungkin pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi motivasi lu untuk ngebikin WCA ini? Oke, jadi, gue kalau mau lebih spesifik, game komersil yang gue direct kedua kali ya. Oke. Karena sebelumnya ada banyak, tapi ya, either gue jadi programmer, game designer, atau sekedar bantu support marketing dan PR. Kalau buat ini tuh, sebenarnya alasan WCA dibikin awalnya tuh, untuk ngebantu gue ngarap game lain. Jadi sedikit background story aja, gue lagi garap sebuah proyek yang lebih gede, kalau lu pernah ngecek berapa bulan lalu, actually gue pernah share di Twitter, judulnya After Love, After Love TV. Oke. Ya, itu game-nya gue garap, dengan harapan gue garap dari tabungan sendiri, bikin prototype, mau buat pitch ke publisher. Tapi, satu hal yang gue sadarin adalah, selama ini gue selalu join tim yang udah mateng. Jadi gue, kayak misalnya pas gue join toge, itu, orang-orangnya udah, bukan sekedar tau bikin game gimana, tapi memang udah jago buat bikin game. Company-nya udah settle, dari segi legal udah aman, dari segi teknis udah aman, semuanya udah oke lah. Sedangkan gue start dari 0, cuma bertiga doang, gue modal sendiri. jadi tentu saja banyak, kesandungnya lah ya. I mean like, even dengan, pengalaman 9 tahun, di industri, sebagai karyawan, begitu mencoba bikin sendiri itu, semua langsung berbeda gitu loh. Kayak, wow. Oh iya. Just thing is hard. Jadi akhirnya, gue gitu yang pernah garap itu, prototype, itu start. Start baik dari segi kreatif, maupun dari segi budget. Jadi kehabisan dana, akhirnya project-nya terpaksa, harus di-freeze dulu. Kita bekuin dulu project-nya, dan gue memutuskan buat garap, si wildcard software ini, dengan idenya adalah, ini harus pendek. Tadinya rencana awalnya, bahkan 15 menit, 3 dolar. Tapi kayak, ternyata pas digarap, bisa jadi 1 jam gameplay-nya, jadi harga bisa dinaikin. Oke. Dan, ini pake engine yang, basic architecture-nya, sama kayak yang after love tadi. Dengan harapan nanti, pas mulai garap WCA, kita udah pake, yang udah dibikin buat after love, dan begitu WCA selesai, bisa di reuse buat, melanjutin after love. Ah, baik. Ya, dan, buat belajar bikin game dari nol, karena waktu pas after love awal, gue timnya nol, cuma 3 orang. Dan gue sadar kayak, banyak yang kurang. Maka di WCA, gue tau kalau gue butuh, teknikal artis, buat bantu, masukin aset, buat bimbing-bing, karena after love juga, artisnya kan ilustrator, bukan game artis ya. Jadi juga, harus dipandu, gimana buat bikin aset game, yang mana gue sendiri juga buta, soal begituan. Iya. Masalah masukin, aset ke dalam game, dan lain-lain tuh, gue belajar kalau gue kurang itu, di WCA. Oh. Karena akhirnya, setelah WCA, gue menurutin buat after love, menambah tim, dan terakhir, harap aja dari WCA ini, duit yang dapet dari, IBK game-nya bisa dijadiin, buat bikin prototype si after love lagi. Hmm. Gitu. Nah, ini yang menarik Mi ya, ini lu kan kolaborasi ya, kalau di depan pas play screen itu, ada, Brenlow, Fahmitsu, dan RGB, Rolling Glory, Iya. Rolling Glory ya, Rolling Glory, yang biasa bikin game, yang kemarin bikin Rage in Peace. Iya kan? Iya. Oke, nah, boleh diceritain gak lah, latar belakang, kenapa lu collab sama mereka? Oke, jadi kan, karena memang waktu itu, stagnannya si after love adalah, artisnya, belum biasa bikin game aset, dan gue gak tau cara bimbingnya, makanya, buat eksperimen WCA ini, gue butuh yang udah pengalaman bikin, game aset. Dan, karena gue kehabisan duit, gue, nyarinya yang kolaborasi, yang mana gue tau RGB, RGB juga garap banyak proyek, dan mereka lagi, pingin bikin game juga, setelah RIP ini, setelah Rage in Peace, gimana, pinginnya juga kebetulan, visinya bagian yang sama, sama-sama butuh, portfolio game, sama-sama maunya, garap game yang singkat, jangan sampai proyek yang ketahunan, dan memang WCA itu, setengah bulan doang kan digarapnya. Jadi dari segi visi-visi sama, akhirnya, RGB seju buat kerjasama, jadi dari RGB ada I-nya, yang gambarin art-artnya, aset-artnya, dan lalu damas, damas ini, yang sangat main-blowing, karena gue, dia tidak berpikir gue butuh, seorang co-director flash producer, produser itu selalu sekali dilupakan, kebetulan, tapi, kehadiran damas yang tidak gue ekspektasikan, ini membantu sekali, karena dia bantu manage timeline, dan dia bantu manage, gue yang biasanya directing lewat spreadsheet, ini sama dia, dibantu directing lewat Unity, dia yang masukin, asetnya, apa scene-scene-nya, hal-hal sesimpel kayak orang, gak sadar kalau di dalam game, lu ada idol 2 detik, gak bisa ngapa-ngapain, itu bisa penting buat, pacing dan cerita, itu dibantu banget, jadi kayak, hal-hal ini, dari RGB kebantu, dan plus, saat itu, waktu mulai WCA, gue gak punya legal entity, gue gak punya PT, oke, dan gue pakai PT, dari si RGB, makanya tertulisnya, publisher, orang-orang gue sih, oh, oke, 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 biar cepat juga ya prosesnya kan, bisa langsung go to the steam juga, karena gue, karena gue bikin PT-nya, pas akhir-akhir project WCA, untuk urusan yang lain, jadi kayak, oh, dan kalau gak salah, kalau misalnya lu pakai individu, pajaknya lebih besar ya, oh ya, oh, katanya sih kalau gak salah, gue belum pernah main di sini sih, tapi ya, berarti dengan bantuan RGB, juga lu bisa lebih mudah, lebih bisa fokus ke, gamenya, dan gak mikirin, pernak-penik administrasinya kan, bahkan gue bisa belajar dari mereka, gimana ngurusin, legal dan taxation-nya itu loh, ya, pajak itu sangat, ribet ya, ribet banget, cuma dikorupsiin lagi, oke, tapi kita gak akan ngebahas tentang, pajak dan administrasinya, kita bakal kebedah, membahas, lebih dalam lagi tentang gamenya, oke, sekarang kita akan mulai masuk nih, kita mulai ngebahas ke, gamenya ini sendiri, gue kalau ngeliat, coffee talk gitu ya, gue, kebayang dengan lu gitu kan, waktu 2018 atau 2019, kita ke, ke acaranya PlayStation Experience, 2018 ya, dan di saat itu lu, kayak beres acara lu, apa, jump around, keliling dari cafe ke cafe, kopi di sana gitu kan, dan ketika lu ngerilis, apa, coffee talk, gue kayak, ya ini emang fahmi banget gitu kan, emang, demen dengan, apa, warung kopi gitu ya, nah, pertanyaan gue adalah, ketika, what comes after niru, di rilis itu ya, apa yang membuat lu, mengambil tema, kematian, mungkin sebelum kesana, mungkin lu bisa coba ceritain dulu, sama temen-temen disini, yang belum main gamenya, what comes after niru, game tentang apa, mainnya gimana, dan kenapa baru lu memilih topik itu, oke, jadi what comes after niru, itu sebuah game naratif, factrolling, dimana lu cuma, bisa jalan dan ngobrol, tentang Vivi, seorang wanita yang ketiduran di kereta, dia bangun-bangun, di kereta yang membawa, arwah orang-orang yang meninggal hari itu, ke alam barzah, ke alam baka, wih, ngeri ya, ya kan, tugasnya disitu, pemain, bertugas untuk, cuma ngobrol, sama hantu-hantu, dan, bantu Vivi, buat belajar soal, kehidupan, dari orang-orang yang baru meninggal ini, oke, kalau di pitchbacknya, basically tulisnya cuma, features, work, top, tapi kenapa lu memilih, tema ini nih, tema kematian ini yang, yang, gue gak tau, apakah lu punya, personal experience, apakah lu punya, pesan khusus yang lu pengen sampaikan, di dalam game ini, yang tersebut, gue gak pernah masuk kereta, yang membawa kematian saya, lebih ke kematian itu, itu sesuatu yang, jauh, tapi selalu ada di dekat kita ya, kayak, lu mungkin gak pernah mikirin, gak mikirin itu secara konstan, tapi, pada beberapa saat di kehidupan lu, pastinya pernah mikirin juga kan, itu sesuatu yang pasti terjadi, dan, itu topik yang, gak akan ada abis ya, karena selama masih ada manusia, pasti gak ada kematian, plus, itu juga sesuatu yang, gak bisa dipungkirin ya, terlalu sering gue pikirin secara pribadi, dan, selain itu juga, ini game-nya bisa dibilang, semacam, love letter, buat, temen, dan banyak orang lain, di luar sana, yang selalu merasa kayak beban, dan, the whole game is about, telling you to, I don't know ya, mungkin terlalu, gue soal bijak sekali, dengan mencoba membuat, bikin game kayak gini, tapi, kayak, cuma ingetin aja gitu, bahkan gue mau ngingetin di itu sendiri, soal, kita ini, bukan beban kok, gitu loh, gue mau bilang be happy, it's not about be happy sih, it's about like, life, appreciate life lah, gitu, ya, 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 dan, kata beban itu, pas gue mainnya itu bener-bener apa ya, bener-bener lu ulang-ulang terus gitu, berkali-kali gue liat karakter si, apa, Vivi ini, berada dalam kondisi dimana, men kayaknya gue jadi, orang kok gak worth banget gitu, gak punya nilai, gak punya value, dan merasa saks banget, terus si, apa namanya, si orang yang diajak ngobrol itu, pasti bilang, emang ada ya orang lain yang ngomong, begitu ke lu, sampai lu punya pandan kayak gitu, gitu kan, yang meyakinkan bahwa lu gak usah berpikir seperti itu, itu diulang-ulang terus ya, itu basically, to be honest itu kayak ada beberapa miss dari gue, yang mana, pas gue tulis, gue lupa buat ganti teksnya, tapi harus gue gak, kayak, di bawah sadar gue, gue ngulang-ngulangin ini terus, karena memang ini pesan utama yang mau disampaikan, dan, asalkan cara menyampaikannya berbeda, itu harus baik, karena memang, ini pesan utama, dan, sebenarnya setelah rilis, ada beberapa negative review, yang komentar ini sebagai nilai jelek dari gamenya, tapi, lalu gue kepikiran, asalkan pesan ini bisa tersampaikan yang lebih baik, dengan pengulangannya, negative review yang sedikit itu, worth it sih, karena, setidaknya bisa, target audience yang memang butuh pesan ini, bisa lebih kena, setidaknya, pesan itu ya, bosen lu berharga, lu gak boleh rendah diri, apa-apa segala macem ya, nice, nice, I mean, bahasa kasar mungkin sih, kita punya kekurangan, tapi semua orang punya kekurangan juga, baik, kita semua punya sampah kita masing-masing lah ya, tapi kita juga punya, emas kita masing-masing gitu lah, ya, nice, nice, oke, pertanyaan berikutnya nih, masih terkait sama, kita ngebahas masih banyak sekitar ceritanya, karena ini kan gamenya naratif banget ya, jadi, banyak yang bisa digali, sekarang gue pengen tanya tentang latar belakang, dari konsep, lu memilih, perwujudan, kalau lu mati, lu bakal, naik kereta, ya, dan itu, ada spesifik radius, kalau lu mati radius dalam 10 km, dari sebuah stasiun, lu akan naik kereta dari stasiun tersebut, nah itu, konsep itu lahir dari mana sih, Mi? Jadi, kalau masalah radius itu, basically ini sih, lebih ke, supaya, NPC-nya bisa terbatas sejumlahnya, jangan capek, kalau misalnya menulis banyak-banyak ya, jadi gue batasin, ya, teknik ya, karena kita tahu lah, setiap hari itu, pasti ada banyak banget, makhluk hidup yang meninggal, bukan cuma manusia, tapi ya, tanaman dan hewan, banyak yang meninggal, jadi, dengan ada alasan radius 10 km itu, si dengue bisa membatasi jumlah karter yang muncul, dan, kalau kenapa dalam bentuk kereta, basically gue punya semacam checklist, di mana, ada beberapa setting yang pingin gue, sampaikan dalam game, yang pertama, coffee shop, yang mana udah tercapai di coffee top, kedua kereta, udah tercapai di, welcome to after, ketiga, block M, yang lebih bergerak sekarang, block M, luar biasa, block M, besar, dan ada beberapa setting-setting lainnya, gue harapkan bisa gue sampaikan, dalam, cerita, terutama dalam bentuk video game, jadi memang kereta itu, ada ini ya, lu punya checklist, gue pengen bikin disini, 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 nah sekarang gue membuat di kereta, gimana caranya nyambung itu, dengan, konsep yang dicerita ini, yaitu, kehidupan pasca, kematian ya, sama ini juga sih, tuganya seberapa bulan lalu, tuh, ngeliat ada satu tweet viral gitu, tentang mas-mas, ketiduran di KRL, oh ketau, jadi bangun-bangun kayak, udah kosong, dia nelfon nomor emergensinya, gak ada yang angkat, sebenarnya tuh gak kocong sekali sih, yang nomor emergensi, gak ada yang ngangkat itu gimana, dan akhirnya, dan akhirnya dia kayak nge-tweet, dan dia mention ke, KAI, baru abis itu dia diselamat, dan dibukain pintunya, oke, itu super funny menurut gue, itu kayak lucu banget, tapi, gue bayangin saat dia, dia ketiduran, dan bangun-bangun itu, kereta gak kosong gimana, keretanya penuh, tapi, makhluknya dia gak tau apa, dan, agak terinspirasi kalau lu pernah nonton, film Ghibli, Juru Spirited Away, ada satu adegan di kereta, yang mana tuh kayak, adegan cuma berapa menit, tapi, itu melekat banget, adegan itu, jadi kayak, mood boardnya, was the master, itu kayak the whole scene, keretanya, Spirited Away, ini kan, game sangat, heavy to narrated banget, cuma jalan, dan ngobrol gitu kan, dan kalau gue perhatikan, kayak game lu yang sebelumnya, yang lu sebagai bapak, dari game itu, si Coffee Talk juga sama, itu game yang sangat heavy, di story-nya kan, itu bener-bener, kalau orang lihat reviewnya, wah ini story-nya bagus banget, ini calming banget, ini juga sama, ini unsur utamanya di story-nya, ada apa sih dengan, fahmi dan story, kenapa sih, lu kalau bikin game, poin utamanya di story-nya, satu sih, paling jelas, karena gue bisa-nya itu ya, gue bego banget, urusan game design, yang mainan gameplay, dan lain-lain itu, gue sangat tidak mahir, jadi gue merasa, yang bisa gue jual adalah, nyampein emosi cerita, dan kedua, mungkin kayak, gue mikirnya kayak, kalau lu lihat di akun steam gue, game yang paling lama, gue maring itu, Hades sama, Nuclear Throne, namanya gue-nya Rockwite, kalau Hades oke loh, Hades mungkin masih seimbang, antara gameplay dan cerita, tapi kalau di Clear Throne, itu gameplay dan, gue sangat suka sekali game itu, sampai 200 jam, abis gue mainin game itu, terus jam lagi, tapi, walaupun gue ngabisin 200 jam, dengan Clear Throne, gue masih lebih melekat, di pikiran dan hati gue itu, 10 jam yang gue abisin, buat main Life is Strange, lebih melekat di pikiran gue itu, 20 jam yang gue abisin, buat main Suikoden, jadi kayak, oke, mungkin durasinya lebih pendek, hal yang bisa dilakukan, nggak lebih banyak, tapi sampai sekarang, masih melekat di diri gue, itu impact yang dimiliki sama, gue nggak bilang story sih, tapi emotional connection, karena emotional connection, bisa dibangun dari gameplay, bisa dibangun dari, audio, art, story, cuma kebetulan ya, karena gue bisa nganulis, ya, ya, ya tapi maksud gue, itu jadi ciri khas lo gitu, kalau orang kenal fahmi, oh ini game-gamenya semuanya, heavy di story, heavy di narasi, yang sangat bagus gitu, jadi lo punya, punya poin pembeda dengan, lo punya branding lo sendiri, oh game-game gue emang seperti ini, lo nanti bakal punya fans, yang emang suka dengan game-game tipikal, seperti ini, yang akan menanti, game lo berikutnya gitu kan, nah, tadi lo mention ya, kalau Covitox, itu kan temanya, dunia di US gitu ya, terus kalau, yang game yang nanti lo mau kerjain ini, temanya di Blok M gitu, si WCA ini, dia ada settingnya gak sih, dia lagi berada di mana? Sebenarnya, dia cukup setting agnostik ya, dalam artian, eh, kes interpretasi pemain, karena beneran dalam kereta juga, dan, interior kereta kurang lebih sama lah ya, hampir di seluruh dunia, jadi memang, itu tergantung lo mainnya di mana, lo bisa mikirin VV itu orang mana, tapi, dalam pikiran gue sih, ya itu di Indonesia, that's why, bahkan tadi gue berpikir apa di tulisannya nih, stasiun terakhir Bekasi, atau gimana ya, itu kayak bikin, Indonesia banget ya Bekasi, ya, jadi, gue bikin open door interpretation, tapi tetep itu Indonesia, makanya ada nasi goreng, ada, kalau udah ending lo liat, di rumahnya itu juga rumah Indonesia banget, ya kan, jadi, in a way, still Indonesia, tapi, dimana perlu bermain, lo gak akan merasa ini, sebuah tempat yang alien gitu loh, nah, gue pengen ngebahas tadi, lo kan sempat mention, nasi goreng ya, jadi ini, agak spoiler ya teman-teman, ini warning dulu aja, di, beberapa bagian dalam game, ada dimana lo masuk ke, dining room di kereta, kan ini kan settingnya kereta ya, di kereta itu, jadi, flow-nya adalah, kalau lo mati, lo bakal masuk ke stasiun terdekat, stasiun terdekat, buat lo ke, alam barzah tadi itu, dan di kereta itu, sambil nunggu, lo bisa ke dining room, dan bakal disajiin, makanan favorit lo, selama lo hidup, dan ini tadi ada dua makanan, lo disajikan di, satu, green tilate, yang satu lagi, adalah nasi goreng, nah, kenapa lo memilih dua itu, apa, lo pengen memperkenalkan budaya Indonesia, atau apa, atau lo, gimana sih sebenarnya, pemilihan dua menu itu, dibilang memperkenalkan budaya Indonesia, sebenarnya gak, iya dan tidak, karena sebenarnya, ini bukan game pertama, yang main nasi goreng, gue enggak banget, berapa tahun lalu, gue main, salah satu game favorit gue, juga Virtulus Reward, itu dia menyebut, kayak, ada satu dialog sih, yang bahas soal nasi goreng, jadi gue kayak, wow, di sini ya, unik juga, dan, kedua, kalau buat, nasi goreng itu, karena memang itu personal experience, apa yang dialaminin Vivi, kurang lebih yang pernah gue alamin, itu kayak, gue udah ngerasain banyak banget, nasi goreng yang gue suka, tapi, yang paling gue ingat, adalah yang gue makan, hari minggu pagi, berapa tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, gue kan, dan untuk Green Tea Latte, itu mungkin lebih ke Easter Egg kali ya, karena, satu itu minuman favorit gue, dua, kalau kalian tahu, Cafe Talk, sebelum ada Cafe Talk itu, ada sebuah project game jam, judulnya Project Green Tea Latte, jadi lebih kayak, Easter Egg buat itulah, kalau ngomongin Easter Egg nih Mi, gue tahu ceritanya, cuma mungkin banyak yang belum tahu, dua game yang lu direct, pertama, Coffee Talk, karakter utamanya, namanya Freya, yang kedua, What Come Subter ini, karakter utamanya, namanya Vivi kan, apa koneksi antara Freya dan Vivi ini? Serius? Luar biasa. Kalau Vivi, awalnya, studiannya awalnya dia itu cowok, di piecebacknya dia cowok, terus gue pikir kayak, kalau dia terlalu banyak karakter cowok dalam game, oh dia juga bakal tetap masuk kalau dia cewek, iya, iya, dan, dari skifisnya juga bilang, kalau misalnya karakternya cewek, dia lebih gampang buat desainnya, karena, lu lebih gampang buat bikin, cewek yang ikonik, dengan setting modern daripada cowok, karena cowok modern, bajetnya itu-itu doang cuy, kayak jadi susah buat variasi kan, tapi kalau cewek bisa macam-macam lah, dan, namanya sendiri, Vivi, itu sebenarnya kepikirannya, oke Vivi, namanya bagus, cocok sama desain karakternya, jadi, waktu awal di desain, tulisannya MC doang, baik-baik, nggak ada sama, Vivi itu namanya yang cocok buat dia, dan, Vivi itu, dalam bahasa latin, artinya kehidupan, yang mana ada, kontradiktif sama, dia yang, karakter yang, mencari kematian, gitu, ironi, 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 menarik, ya emang ngasih nama karakter utama itu, pasti, butuh pertimbangan yang banyak banget, dan nggak gampang ya, bikin, menentukan nih karakter utama namanya ini ya, bahkan bukan cuma karakter utama doang sih, tapi kayak, amin kalau kita tanya ke orang tua kita, tanya ke, yang udah punya anak ya lo, lo pasti punya alasan, kenapa ngasih nama anakmu sesuatu, nama punya makna, dan, harusnya sih kalau di fiction, itu lebih diperhatikan sih, either itu tujuannya buat easter egg, kayak, kalau di coffee talk ada yang namanya, gala, yaitu serigala basically, atau, ada namanya hype, yang basically inspirasinya dari, vokal selakensial, oke, karena, namanya tuh, entah unsur komedi, atau unsur filosofis, itu harus punya makna lah, dan yang menarik kalau menurut gue, dari game ini adalah, yang meninggal itu, yang ada di kereta itu, gak cuma manusia, ya gak, ada binatangnya juga, ada tumbuh-tumbuhannya juga, dan berarti itu mereka, yang meninggal dalam radius itu ya, dalam radius 10 km itu ya, nah, gue punya pertanyaan yang menarik nih, ketika lo proses, membuat cerita, ini kan kita ngobrol ya, sambil jalan, kita ngobrol sama orang, mencari tahu cerita, di baliknya gitu ya, proses kreatif lo, membuat cerita, dari tiap-tiap orang itu, yang lo lakukan seperti apa sih, apakah, lo rilihat ini, satu orang, dengan cerita dari temen gue, yang gue masukkan ke sini, kalau begitu caranya, pertanyaan gue, ketika lo memasukkan ke binatang, dan tumbuhan, itu gimana caranya, lo ngebangun story-nya, oke, lebih aneh, kalau buat yang masukin inspirasi itu, itu lebih cocok ke Kavitok, dimana Kavitok itu, tiap art itu, ada beberapa dari pengalaman pribadi, ataupun dari temen, oke, sedangkan kalau buat di WCA, kalau buat di WCA itu, karena memang ini, love letter, buat orang-orang yang butuh pesan itu, sebenarnya, kan ada dua penulisnya ya, satu gue, Satoshi Shashya, yang sekarang jadi, narrative designer di Toge, dan dia sebelumnya, darat, Forge of Blood, dari Critical Forge, oh oke, jadi, untuk cerita yang utama, gue yang tulis, cerita utama itu, basically, karakter-karakter yang, bisa bantu lo, buat nyampe ke ending, karena memang itu, cerita dari mereka adalah, pesan yang ingin disampaikan, buat Vivi, oke, itu, tujuan mereka ada, buat Vivi, kalau buat NPC-NPC-nya, yang manusia, itu semua digalap sama Shasha, jadi, dia nulis dialog-dialog NPC yang, 20 hantu dan 20 manusia yang hidup, itu dia semua nulis, oke, jadi, jadi, itu dia enak, gue gak, tau apa top prosesnya doi, tapi, ya, memang tujuan mereka itu, untuk menambah layer, cerita aja sih, sedangkan buat hewan, sama tumbuhan, buat hewan itu, gue kayak, refer banyak ke berbagai meme, dan cerita-cerita yang ada di internet, karena semua orang suka anjing dan kucing, kan, atau satu-satu atau dua-duanya, dan, bagaimana mereka, berkomunikasi itu, menurut gue sangat menarik buat eksplor, terus gue juga ada dua berapa kucing, jadi kayak, kayak, bayanginnya gimana sih, kalau mereka bisa ngomong gitu, untuk tanaman, tanaman sebenarnya, gue paling, kayak, itu paling, paling random, suka, gue cuma suka tidur, dan fotosintesis, kayak, oke, baiklah, itu paling random, untuk tanaman, tapi berarti, ini kalau kita ngomong cerita, di dalam stasiunnya itu, si stasiun yang, dalam radius 10 km, bisa ada gajah, ada jerapa, ada monyet, itu berarti, dia dekat kebun binatang nih ceritanya, oh iya, sebenarnya, pas lu ngobrol sama jerapa, dia sebutin, kalau gue dari, gue bukan hewan liar, gue dari, kebun binatang, oke, sebutinnya, dan kalau yang tanaman-tanaman, ada hewan eksotis, diceritain, oh iya, gue koleksi pribadi, punya orang kaya, gitu, yang mana, rumah orang kaya, dekat sama stasiun, gue rasa masih masuk lah ya, tapi Mi, ini kalau misalnya, ada orang di dunia WCA nih, yang meninggal, terus di sekitar, dalam jarak 10 km dia, gak ada stasiun, gimana tuh, manggil Gojek, saya salah satu NPC yang ditulis, saya cukup menambal, pertanyaan lo ini, oh iya, di situ ada satu NPC yang dia bertanya, kenapa kok kereta, karena kereta tuh terlalu modern, apakah, kalau misalnya lo mati tahun 1500, tetap ada kereta aja, enggak kan, jadi, ini lebih ke, menyesuaikan sama, era, dan tempat, jadi bisa jadi, kalau misalnya, lo matinya di, sebenarnya di Bali ya, tempatnya gak ada, gak ada kereta kan di Bali, bisa jadi, tiba-tiba jadinya naik, terahu, atau naik, delman, atau naik apa, yang buat jadi, metode transportasi lo yang jelas, menyesuaikan sama, culture dan, era, ya, ya, jadi bisa jadi, kalau dia lagi berada di tempat, yang gak ada stasiunnya, ada alat transportasi lain, tapi, intinya, cara lo menuju, ketika mati, adalah menggunakan, alat transportasi itu ya, nah, si, satu hal yang perlu di point out juga, itu teori gue, mungkin gue yang ingin ceritanya, tapi ada beberapa trik, yang digunakan, secara analatif desainer, untuk bikin hal yang terlalu, open to interpretation, dengan tujuan, biarkan, pemain dan komunitasnya, berdiskusi sendiri, ya, jadi, sebenarnya, ada beberapa teori ya, bisa beda-beda, dan, kalau di dalam game nya, lo cuma ngasih tau, ini, perwujudan modernnya, ada lagi wujud-wujud lainnya, yang bisa jadi yang berbeda, nah, si Vivi ini kan, jadi ceritanya, dia masih hidup kan, masih hidup, di kereta, ketiduran, pas bangun-bangun, dia bisa, masuk ke dalam kereta, yang harusnya dia, gak semestinya ada disitu kan, yang dia bilang, karena, kalau di dalam game nya, sekali lagi, mohon maaf ya, ini spoiler semua isinya, jadi dalam game nya adalah, karena kamu sudah terkoneksi, dengan, kematian gitu ya, ya, berarti dia, pernah mati, apa, hampir mati atau apa ya, ini, ini trigger warning, lo main nya baru kan ya, baru-baru-baru, ya, berarti pas, lumayan sudah ada update, trigger warning nya ya, dari mulai ada trigger warning, oh iya iya iya, yang pemberitahuan, kalau misalkan ininya, ya temanya, karena memang, terutama Vivi itu, seorang suicidal, dia punya banyak sekali, pikiran untuk, mengakhiri hidupnya, yang dimaksud dengan hubungan, sama kematian itu, adalah di situ, dimana, the talk itu, pikiran itu selalu, ada di dalam kepala dia gitu loh, oke, ya sih, gue juga menangkap kesan itu sih, dari beberapa kali dia, disemangatin sama orang-orang yang untuk hidup, itu bisa banget, menjadi, apa ya, menjadi medium untuk, apa ya, mengencourage orang-orang juga ya, untuk lebih mengapresiasi hidupnya, itu agak bahaya sih, karena, mungkin buat beberapa orang, terkesannya kayak, it's not that simple gitu loh, kayak, masalah ini, tidak bisa diselesaikan dengan, sekedar kata-kata indah, tapi, it's better than nothing, dan ini lebih baik daripada, lu malah dihina bukan, ya, dan yang menarik Mi ya, ini gue baru tau, ketika tadi sebelum ini, kan kita udah ngobrol-ngobrol dulu ya, bawasannya ternyata, ini ada alternate endingnya ya, ada bad endingnya ya, betul sekali, itu gue bener-bener, gue pikir ini, linear loh Mi, padahal udah ada pilihannya loh, gimana orang, orang suka mikir kayak, kalau pilihan branching, berarti dialog option, iya, padahal, padahal kalau kita ngomongin soal game, setiap saat itu, soal pilihan, masa lu mau jalan ke kiri kanan, lu mau lompat, atau mau lu nunduk, itu semua pilihan kan, cuma bedanya lu gak suruh milih yet or no, kalau di coffee talk, diwakilinnya dengan, pilih minuman, iya minumannya, dan itu karena menurut ceritanya, disesuaikan lu sebagai barista, gak bisa saya nangai ngasih tau orang apa-apa, lu mempengaruhi mereka dengan minuman, di sini, pilihannya simply dari awal, lu dikasih pilihan, lu ngobrol sama mereka apa, lu nunggu aja di gerbong lu, semuanya beda, semuanya mau, kalau dia memang, mau nunggu di gerbong ya silahkan, dapet ending, kalau dia mau, ngobrol, ya, yaudah ya, jadi lah game-nya, itu gue bener-bener, literally gak nyangka loh, ada percabangan seperti itu, gue pikir, ya, eh, tapi ada gak Mi, yang dapet bad ending, kalau lu perhatikan orang-orang, ada gak sih yang dia cerita, eh gue, dapet ending yang ini nih gitu, karena memang ini, bad endingnya sangat, binary sekali, rata-rata, yang gue berhatiin, yang dapet bad ending, memang ngincer buat dapet bad ending, oke, jadi bukan dia gak sengaja dapet ending ini, karena memang, ya, game-nya bener-bener 1 atau 0, oke, 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 ya, ini gue, abis ini kayaknya gue mau coba lagi, terus cobain bad endingnya, biar tau endingnya kayak apa yang badnya, aduh, ntar kecewaan, oke, itu tadi tekan sama story-nya, aduh udah banyak banget ya, kita udah ngabisin, hampir setengah jam ngebahas story-nya doang, sekarang gue pengen masuk ke desainnya nih, dari desain gamenya, ini memang masuk, yang ada komponen mekanik disini kan, berjalan dan berbicara gitu ya, sedangkan ketika lu ngomong, game Coffee Talk, lu ada, apa, crafting, latte-nya apanya gitu kan, nah, tujuan lu untuk tidak menambahkan elemen lain itu, apakah dari sisi teknis, ah biar cepet lah 3 bulan dirilis, kita gak perlu nambah-remen seperti itu, atau lu pengen, game ini adalah fokus tentang cerita, gue gak mau terdistraksi dengan mekanik-mekanik lain yang bisa bikin orang, gak dapat ceritanya, asal utama sebenernya yang itu sih, masalah, batasan itu ya, oke, baik itu batasan waktu, membatasan budget, karena memang tujuan dari game ini, jangan sampai membekak, kita budgetkan sebisa mungkin, dan dapatnya juga jangan ekspertasi banyak-banyak, kayak, oke lah kita, mungkin bisa, bantu beli PS5, tapi jangan berlalu beli mobil dari penjualan game ini gitu, ya, 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 ehehe, wannya pernah, memang dari awal ekspektasinya dibikin kayak, jangan ekspektasi banyak, baik dari yang bikin, maupun yang main, bahkan di, kalau lu buka Steam PC sama trailer-nya, sudah kayak berapa kali gue nyebutin short game gitu, supaya manage ekspektasi orang-orangnya, nicht sä, itu masih banyak yang protes ya, Ini apaan sih game kok bentar banget gitu Lalu lu udah bilang ini game bentar Baca itu aja gak bisa makin process Soalnya menurut gue ini juga menarik gitu Karena kan gue ngebandinginnya sama WPWA ya WPWA itu kan cerita puzzle Cerita puzzle Udah gitu ceritanya gak pake dialog Udah gitu kayak inception kan Timeline-nya maju-mundur, maju-mundur, maju-mundur Gue ngerasa puzzle-nya itu membuat gue kehilangan Apa ya kadang kelepas dari ceritanya Tadi udah sampe mana ya gitu kan Sedangkan kalo disini kan lu Beneran hanya bercerita gitu Jadi gue bisa lebih menikmati ceritanya Tau arahnya kemana Bisa lebih mendalami jalannya cerita gitu kan Jadi menurut gue ini jadi pas gitu Karena emang tadi kan lu bilang ini love letter Yang lu pengen kasih ke orang ya Caranya dengan cara cerita seperti ini sih menurut gue Dan memang ini ya itu buat segmented user kan Dan kalo kita mainin sama WPWA itu project yang lebih masif Dimana orang kalo gak ada gameplay dalam video game Suka banget komplain WPWA menurut gue sangat bisa balance itu dengan baik ya Cuman memang ya budgetnya beda Budgetnya beda cuy Iya ya ya Tapi kalo nih misalnya lu punya budget lebih besar buat si WCA Apakah lu pengen nambahin sesuatu di dalam gamenya Mekanik lain Kalo gue ada budget lebih gue bakal garap buat si game yang gue freeze itu Oke Betul 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 Karena bahkan Asisten yang WCA tuh buat nge-support game itu lah Ini mungkin pelajaran yang berguna banget ya buat temen-temen semua disana yang lagi pengen bikin game Punya game yang skalanya besar untuk ngambil tiny bite dari game itu Yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan Karena tadi tuh yang lu sempet cerita di awal ya Banyak hal yang mungkin lu tidak Tidak bayangkan jadi problem ke depannya gitu Yang lu bisa tau di awal Dan itu bisa jadi bahan bakar bagus banget buat nanti project yang lebih besarnya ya Ini satu yang gue pelajarin dari waktu gue di Tekinesia ya bahas startup Karena Bahkan ini bisa berlaku buat amapun Itu Fail fast, learn faster Ya Lu kalo misalnya emang baru mulai Jangan langsung bikin final fantasy settingnya di Jakarta Lu bikin yang Match 3 puzzle dulu Lu bikin yang kecil-kecil dulu yang lu terasa lu bisa sanggup gerat Baru lu mulai skalanya lu gedein buat nge-maxnya dari apa yang udah lu pelajarin Gitu lah Emang fail fast lah Yang mending kalo sampe gagal pun juga sakitnya gak berat gitu Ya 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 Dan Apa ya Kayak Tidak ada yang bisa menggantikan experience lu merilis game gitu ya Jadi ketika game dirilis Mendapatkan feedback dari user segala macem Itu lu kalo kelamaan di development Lu gak bisa belajar dari prosesnya di belakangnya itu kan Ternyata ya Apalagi memang tujuan game nya buat belajar kan Iya Oke Terus gue mau masuk dari sisi artnya ya Yang gambar tadi dari RGB ya Nah itu proses lu mendirect memilih jenis art seperti itu untuk genre Ini kan sebenernya agak gak horror juga ya Hantu doang sih Hantu ya gitu Apa sih arahannya? Kenapa? Malah ini bisa bilang game nya sangat heartwarming ya untuk tema hantu ya Betul Arahannya sebenernya kayak memang tujuannya bikin game yang wholesome kan Karena bahkan juga wholesome game susu Yang lagi dicari orang-orang Kita hidup di dunia yang lagi gelap banget Ya kasihlah sedikit harapan buat manusia yang main game nya Dan buat art direction nya itu biasanya gue ngasih kebebasan Karena gue cuma ngasih mood board Biasanya tadi gue bilang mood board nya itu separated away Ada yang di kereta Gue cuma ngasih itu doang Dan udah Ini nya gambar dan dari sketch pertama gue udah lupa kayak Ini beda dari yang gue bayangin Tapi ini jauh lebih bagus daripada yang gue bayangin Iya 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 Gue udah Dia lebih tanggung hal ini daripada gue lah Jadi kayak Semuanya gue percayaan sama artis ya I see i see Berarti inspirasi lu tadi itu ya si Ghibli itu ya Mood board nya pengen seperti itu Oke nice nice Kemudian kalau ini game nya dikembangin nya pake apa? Unity ya? Atau Gak bikin engine sendiri? Oh Unity Jadi engine dasarnya Unity Terus buat dialog sistem sama naratif nya kita pake yang namanya Yarn Spinner Oh iya pernah denger tuh Yarn Spinner nya Itu basically memudahkan dalam artian Gue bisa sebagai orang yang gak ngerti teknis Gue bisa bantu masukin dialog nya langsung daripada Daripada makin spreadsheet langsung Ini gue yang bisa bantu masukin juga Termasuk gue bisa bantu ngatur percabangan-percabangannya juga I see Walaupun ini masih dibantu banyak sama Damas ya Damas emang the best lah Damas the best Eh di musik nya gue perhatikan Dan kalau kayaknya pas lagi game utama ngobrol-ngobrol kayaknya gak pake musik ya Cuma ambience aja ya Ambience Kemudian di beberapa dialog-dialog yang cukup penting Lu masukin Apa Beberapa musik disitu dan yang paling menarik adalah di ending Ada musik yang ini musik lagu beneran gitu ya Boleh gak diceritain bagaimana lu mendirect untuk audionya di dalam game ini Oke Jadi buat audio digarap sama Mas Adit Mas Adit ini sebelumnya Dia emang udah experience banget urusan audio Apalagi dengan anak-anak band kawan-kawannya dia Dan dia juga garap musik Bukan musik sih Dia garap audio buat Dreadout Dreadout 2 sama Pamali Wih Jadi dia udah ada pengalaman buat bikin game Yang biasanya horror Horror kan? Itu berdua tuh horror Jadi kayak horror Gue mikirnya kayak oke ini mungkin cukup juga buat game hantu Walaupun hantunya heartwarming Aduh sorry tiba-tiba gue salah urat Aduh waduh Udah tuh ya gerak sedikit tiba-tiba sakit Jadi gue minta tolong dia ngajakin Demina Awalnya gue pingin cuma ambience doang Alasan utamanya karena budget Oke Biar gampang biar cepet Tapi ya akhirnya kayak gitu Dan inisiatif dari Mas Adit ini sendiri Buat adegan spesial Pas dipohon sama pas lagi makan Ada musiknya Ini sesuatu yang gak gue request sama sekali Dan gue gak kepikiran buat masukin Gue kayak bener-bener Gue kayak blank lah gitu Terus dia tiba-tiba udah bikin lagunya Ini coba masukin Dan pas dipasukin memang jadi jauh lebih bagus experience Jadi gue kayak Oh shit ini kayak gue gak nyangka Bakal bisa sebagusnya dengan lagunya gini gitu Itu momentum Monumental banget event itu gara-gara ambience nya Exactly kan Gue pas sama lo kayak Damn kenapa gak kepikiran ya Tapi ya untung gue gak jakinnya yang jago kan Terus buat lagunya yang terakhir tuh dari band Jakarta namanya Lava Alva Jadi ini agak mirip sama Raging Piece Dimana ada kolaborasi sama band-band indie lokal juga kan Oke Karena ada dua alasannya Satu Gue merasa Industri game ini masih sangat disconnected sama kreatif industri yang lainnya Dan kita tuh industri yang paling multimedia gitu loh Kita bisa aja kerjasama sama komik, sama film, sama musik Tapi gak kita utilize dengan baik Makanya Komik itu asyirnya si Kavito Dari awal pas gue masih join Itu udah sempet ngomongin soal bikin komik side story Tapi Tapi kayak Gue udah ngobrol sama beberapa orang Tapi obrolannya putus Dan pas gue cabut ternyata Dilanjutin lagi obrolannya Tapi akhirnya digalap sama kosmik Dan komik yang digalap kosmik ini belum kayak mind-blowing banget Dan itu gue kayak Gue seneng banget pas liat itu akhirnya dinyatin kan Dan Si Kavito juga ada kerjasama sama Kalo tau Rachel Florencia Dia Dulunya Idol, sekarang gue rasa masukannya model kali ya Dia Jadi karakter dalam game Dia jadi model dalam gamenya Based on karakter Rachel Florencia itu sendiri Dengan Pas bikin ceritanya pun gue wawancara dia dulu gitu Dan Tadinya gue pinginnya ada adegan dimana dia nyanyi Tapi karena budget Bukan budget sekolah itu karena timeline sih Timeline gue lambat banget tuh Misalnya Jadi gak sejar Tapi intinya sih gue selalu pingin bisa kolaborasi sama Pelaku-pelaku industri kreatif lain ya I see Nice 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 Dan buat WCA sendiri kenapa makin ini Alasannya karena buat After Love After Love itu adalah game yang Akan sangat berhubungan dengan musik Dan ini game settingnya di Blok M Hmm Tentang anak game Dan bakal Featuring Musik-musik band indie lokal Wah nice Nah dan WCA ini adalah Eksperimen buat After Love Makanya gue Mencoba Seberapa cocok Orang menerima Musik dalam diri bahasa Indonesia Di game yang Gak berbahasa Indonesia Hmm Yang ini banyak yang bilang mereka perfect Mereka suka gitu loh Si Kan lagu yang ending belakangnya itu kan Bahasa Indonesia ya Sedangkan si game lo ini kan Di download seluruh dunia ya Maksudnya semua orang bisa langsung download Dari negara manapun Gak bisa bahasa Indonesia Nah Ini dong gue pengen tau Bagaimana feedback mereka terhadap Gak hanya musiknya ya Dengan game yang lo bikin Kemudian tadi ada Nasi gorengnya lah Terus ada musik indinya lah Apa sih tanggapan mereka Surpisingly they don't care Oh Cuman they don't care sih Tapi mereka lebih kayak Yaudah gak apa-apa Ada gak masalah Gak ada gak masalah Yang mana Kalo di WCA sih Sejauh ini yang gue baca Komentarnya cuma Kalo masalah musik Mereka cuma Oh it's a nice song Gitu doang Kalo masalah nasi goreng Itu cuma kayak Gitu doang nasi goreng Gitu doang komentar itu sih Gitu doang Emang isa nasi goreng Kayaknya udah lebih Udah terkenal juga sih Hmm Kalo buat Yang lucu buat coffee talk Itu ada beberapa minuman yang lokal Yang gue masukin kan Kayak ada jahe tubruk Ada STMJ Dan itu jadi kayak suatu yang Mereka kayak Apaan nih Karena yang tujuannya coffee talk itu Ada 30 minuman spesial Yang dari berbagai penjuru dunia Dan itu bikin orang Banyak boleh terfensi-fensi yang Mencoba eksperimen Bikin minuman sendiri Kayak ada yang mencoba bikin STMJ sendiri Ada yang coba bikin Jahe sendiri Jadi kayak Hal-hal kayak gitu Bisa kita jual Karena itu suatu yang ada di Indonesia Doang Dibasatin Oke 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 Sebentar Waktu kita sudah mau habis nih Jadi paling gue punya Tinggal 2 pertanyaan terakhir gitu ya Tadi lo udah sempet teasing sih Tentang After Love gitu ya Tapi Abis lo rilis WCA ini Plan lo berikutnya adalah Apa? Maksudnya apakah lo pengen Porting WCA Ke platform lain Atau lo langsung mau fokus Ke game berikutnya Dan mungkin lagi nyari publisher Atau apa? Next step lo Apa sih next plan buat lo? Buat WCA sendiri Kita udah nyiapin Beberapa bahasa baru Gak boleh jerap Jadi nanti bakal ada update Termasuk dasi Indonesia Ya nanti bakal di update Tapi Entah kapan kelar ya Untuk platform Tunggu kabar selanjutnya Sedangkan buat project lain Sekarang udah mulai Fokus masuk ke After Love Gue juga tetap pasti Bantu beberapa Studio lain Buat jerap game mereka Oke Yang mana tujuannya Juga untuk Membandai kehidupan gue Dan bisa beliin Makanan kucing lah ya Jadi gue tetap Darap game Bantu orang yang bikin game After Love udah mulai Kick off dengan target Prototype bisa kelar Awal tahun depan Ah nice Ya Dan Ya itu sih Paling nunggu update WCA Dan semoga After Love Lancar buat proses Pitchingnya Nah si After Love Udah ada Steam page-nya belum? Belum Belum Nanti bakal Kita udah ada kayak ngobrol Sama beberapa Oknum 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 Jadi Tergantung nanti Kerjasama mereka Bentuknya gimana Mungkin Mungkin After Love bakal bisa Dimainkan publik Kalau semuanya lancar Ha? April atau May April atau May Tahun depan Ya Ya Itu Lu belum cerita tadi Itu Lu baru cerita tentang Setupnya Block M Lu boleh cerita gak Sebenernya itu Tentang apa Atau Apakah Naratif game Atau lu bikin Moba Siapa tau Gue gak bisa cerita banget Sebenernya gue pernah ceritain Gue pernah tweet Tapi Gue gak akan ceritain ulang Jadi kalau kalian pernah baca Atau sekarang mencari tweet Silahkan dicari Silahkan dicari Tapi Basisly Ini berlaratif Scrolling Akan sangat Relay ke Suara Dan temanya Tentang cinta Mantap Mantap Nanti ditunggu ya Announcementnya Dari Ini eh Tung sorry Ini lu Jadi udah studio game ya Fahmi Fahmi itu Atau masih Individu Project lu Gue mungkin Gue tidak suka Mengasosiasikan Dengan Entitas legal Dalam artian Kayak Gue merasakan manusianya Harus di Fokuskan Kayak Tugianus Orang sering bilang Fahmi itu Kreatornya Kasi talk Yes Gue yang ngedesain Gue yang nulis Tapi ini bukan Game nya Fahmi Ini game yang garap Ada minimal 6 orang Dan Yang full tim nya 6 orang Sisanya Bantu support Kayak ada banyak orang Yang terlibat Jadi kayak gue kurang suka Sebenernya dengan Konsep Tidak memanusiakan Kreatornya Jadi Fahmi itu Cukup dengan Nama pribadi gue Branding pribadi gue Gue agak Terspirasi sama Juwab Dari Mantan Flambir Flambir Yang mana Game nya Di luar Flambir Itu Minet sama Disroom Kalau lo cek Di Steampage nya Cuma Nama 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 Developer nya Doang Nggak ada Nama Dia nya Nggak ada Nama studio nya Sebenernya Niatnya waktu itu Buat kayak gitu juga Tapi kayak Gue setelah Lupa alas Nanti kenapa Nggak jadi Dimasukin Tapi target gue Buat After Love Ini Harusnya Nggak pake Nama Entitas Studio Tapi lebih Kenapa orang Atau mentok-mentok Mungkin kayak Celest Kalau lo Penamain Celest Celest itu Tulisannya cuma Mad Next Game Tapi itu Bukan studio Itu cuma si Mad dengan Temen-temennya Bikin Celest Menarik Karena kayak Ngurus game Lebih gampang Daripada Ngurus manusia Ini BTW Ada yang minta Pahami Bikin game Horror dong Yang berikutnya Masih ada Hantunya juga Ada Psychological stuff Tapi bukan Horror Karena Sekalipun Gue bikin Game Horror Tetap Karena ada Unsur Holesome Heartwarming Karena Dunia Sudah terlalu Gelap Terus Ini Buat Menutup Kan Lu bilang Si WCA Ini adalah Project Belajar Lu memang Mendesign Game ini Sebagai Tools untuk Lu Trial Testing Banyak Hal yang Lu temukan Boleh lu Sharing gak Sih ke temen-temen Dari pembelajaran Game ini Apa sih Yang bisa lu Share Pembelajaran Berharga Yang temen-temen Lain Nanti bisa Coba Ikuti Oke Satu Jelas Sih ke temen-temen Coba Bikin sesuatu dulu Ikut Game Jam Untuk tahu Apa yang kurang dari lu Apa yang kurang dari tim lu Kalau gagal pun Lu sakitnya gak akan berat-berat banget Lu gak akan buang duit Baik banget Dua Siap-siap Dengan hal yang disebut Pajak Aduh itu Lu kayak Mel Lu kayak Ekspektasi Lu setiap bikin game Lu harus tahu kan Ekspektasi self lu berapa Itu Ekspektasi lu itu kemungkinan Setengahnya lah Dalam artian Lu mikir Kalau misalnya lu laku 5 ribu copy Mungkin lu bakal dapet 5 ribu dolar Tandai game harga 1 dolar No 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 Bakal ada banyak terbang Di sana Nanti Itu bener-bener kayak Itu sebenarnya Gua udah dulu tahu Pajak itu Ada Dan besar Tapi begitu lu ngerasain sendiri Gua langsung kayak Serius lu Gapasnya segini doang Itu lu Bahaya banget sih Terus berikutnya juga Ini sih Make sure kayak Tadi ya Tim lu yang kurang apa Lu pelajarin Dan Ini satu yang di Ini sebenarnya Suatu yang gua pelajarin dari Toge Dan Toge pelajarin dari Kid Fox Games Yaitu Kalau memang lu mau bikin Sesuatu Make sure Ada banyak hal yang bisa lu reuse Tadi buat berikutnya Oke Jadi Selain lu Pembelajaran lu tuh Gak cuma di kepala doang Tapi secara praktek juga Lu bisa use tool yang sama Lu bisa use Koneksi yang sama Kayak gitu lah All right Itu tadi adalah Tiga tips dari Pembelajaran WCA Yang lu dapetin Buat teman-teman semua Supaya bisa Gunakan dan belajar Oke Fami Waktu kita udah habis Gua senang banget Bisa ngobrol-ngobrol sama lu disini Thank you banget ya Sudah meluangkan Waktunya Dan udah sharing-sharing Dan belajar Bareng-bareng Semoga ilmunya Bisa dimanfaatkan Sama semua yang ada disini Makasih juga Buat teman-teman yang udah Entah itu nonton Atau dengerin ini di podcast ya Semoga Ilmunya bisa diserap juga Dan pasti Fami Bisa dihubungi dong Di social media Kamu aktif dimana sih Mi? Biasanya Twitter sih Twitter ya Fahmitsu ya? Tapi ya Twitter Facebook ada Tapi Facebook sekarang Gue kayak Nggak nge-perse orang yang gue Nggak kenal Facebook, Instagram, Twitter Semuanya Fahmitsu Oke Thank you Fami Semoga sukses buat WCA Dan game berikutnya After Love Buat teman-teman Sampai sini dulu Ngobrol-ngobrol kita Benda game Kalau misalkan ada request Mau game apa yang mau di bedah berikutnya Bisa tinggalkan aja di komentar Nanti kita akan bedah bareng-bareng Thank you semuanya Bye-bye Thank you Yemi Bye Bye Bye-bye 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 Terima kasih.